Hai orang-orang yang beriman, yang gak beriman gak hai Ya kali ini gue, pimpinan para pocong hunter sedunia Bakal ngasih info terbaru tentang Punishing Grey Raven Global Lah seperti biasa, putar intronya Game dengan genre hack and slash memang sangat menyenangkan bagi hatinya Mbok Darmi Baik di pacar colongan konsol ataupun game mobil-mobilan Salah satu game mobile terkenal dengan genre tersebut adalah Honka Impact 3 Di sisi lain, beberapa waktu belakang ini cukup banyak pesaing yang muncul untuk menyaingi Honka Impact 3 Dengan genre dan konsep yang terbilang cukup sama Salah satu game mobile yang cukup ambisius dengan genre hack and slashnya adalah Punishing Grey Raven Punishing Grey Raven sebelumnya sudah pernah rilis di Taiwan, di China, di Jepang, dan juga di alam gaib Dan sekarang, Punishing Grey Raven akan melebarkan cambo di pit alias sayapnya di rangka global Dan sebentar lagi akan melakukan tahap close beta pada tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 Ini untuk tahap close betanya atau requirementnya ya gue juga gak tau ya Dan buat kalian para pocong hunter yang ingin mengikuti tahap close beta ini Ya caranya itu simpel banget ya Pertama silahkan kalian buka aplikasi tabtab.io Selain itu, kalian cukup komentar saja di bawah postingan Punishing Grey Raven Bukannya di bawah sempak nyambod army Linknya nanti gue kasih di deskripsi Aplikasi akan mulai pada tanggal 19 bulan 5 sampai dengan tanggal 24 bulan 5 2021 Partisipasi akan dipilih secara random oleh tatap editor Totalnya hanya 500 partisipasi saja Ini kayaknya gak betul ini Masa iya cuma 500 buat close beta cuy Para partisipasi yang akan dipilih akan bisa mendownload aplikasi testnya di Punishing Grey Raven test pada tanggal 27 Mei 2021 jam 10 GMT plus 8 Kalau kira-kira di Indonesia ya berarti jam 11an lah ya Buat kalian yang sudah terpilih mengikuti tahap close beta Punishing Grey Raven global ini Kalian diharapkan untuk memberikan komentar dan juga review untuk estimasi di dalam gamenya Semua progres dalam tahap close beta ini akan di reset dan juga dihapus sampai official release gamenya Untuk top up belum bisa ya Jadi di tahap close beta ini tidak ada top up sama sekali Jadi itu dia ya beberapa informasi tentang sebuah game bernama Punishing Grey Raven untuk versi globalnya Oh iya untuk spesifikasi kalian memainkan game yang satu ini ya Itu sekitar Snapdragon 660 RAM 3GB ke atas dan juga Helio X30 Jadi mungkin cukup jangan aja Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video